What's up Filters? Nah, video kali ini akan membahas apa yang akan terjadi di game Valorant beberapa hari ke depan atau bahkan minggu dan bulan ke depan ya Jadi, untuk kalian yang tidak tau, jadi Replication Mode yang sekarang kalian bisa mainkan yang jadi semua orang di satu tim mau menggunakan agent yang sama kayak bridge semua jadi kayak tayu, semua orang bisa nge-flash dan semua orang buta Nah, jadi Replication Mode itu akan digilir di tanggal 25 Maksudnya digilir gimana nih? Enggak, bukan digilir yang aneh-aneh guys Jadi digilir itu maksudnya ditiadakan sementara untuk menggantikan game mode lain Jadi, sementara ini di Valorant mempunyai 3 spesial game mode Jadi, ini gue ngomong di tanggal 23 Mei 2021 ya Jadi, kalau nonton ini 2050, gue nggak tau tuh udah game mode udah 1 juta kali Jadi, sementara itu ada 3 game mode yang special edition ya Jadi, kayak Escalation, Replication, sama Snowball Fight Jadi, Snowball Fight itu adalah game mode spesial pertama yang bisa main snowball, piung-piung-piung Itu kalian bisa tonton di link di atas kanan sana Buat kalian yang belum main Valorant saat Snowball Fight ada Kalian bisa klik di atas kanan sana buat lihat contoh Snowball Fight Habis itu ada Escalation Escalation juga ada contohnya Tinggal klik di atas kanan sana sekarang juga Dan yang terakhir adalah Replication Jadi, di saat video ini di-upload Replication masih bisa dimainkan Jadi, kalau kalian nggak tau Replication apa Dan kalian baru nonton saat video ini di-upload Dimana rata-rata orang nonton di waktu kayak gitu ya Nah, lo bisa buka Valorant lo sekarang Terus lo pencet Replication lo main sendiri dong Lo cobain Replication Mode kayak gimana Nah, jadi maksudnya apa sih Replication Itu bakal digilir 3 itu gimana Jadi, start di tanggal 25 nanti Semua 3 game mode ini akan digilir 2 minggu sekali Jadi, misalkan sekarang Replication Kemungkinan besar di tanggal 25 nanti Bakal diubah menjadi Snowball Fight Habis itu 2 minggu lagi jadi Escalation Baru balik ke Replication lagi Itu akan digilir 2 minggu sekali No, berubah terus no Escalation, Replication, Snowball Fight Nah, tukor-tukor terus sampai no wasn't Nah, jadi nanti kalau misalkan ada game mode baru yang keempat Replication, Escalation, apa Lation lagi Gue nggak tau tuh ntar Lation-Lation apa lagi tuh Jadi ntar di Lation-Lation keempat itu Bakal kalian bisa dirotasiin juga pasti Nah, ini dari websitenya Valorant langsung Di playvalorant.com slash news slash blah 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 Itu dijelasin juga Ini 2 minggu sekali rotasi ini akan Nggak permanen Tapi bakal diterapkan di Valorant cukup lama Sampai mereka merasa harus ada sistem change lagi Jadi sementara kalian harus expect ya 2 minggu sekali Jadi kalau kalian pengen main Replication Sekarang karena tanggal 25 udah nggak ada Udah lo harus tunggu 6 minggu, 1 bulan, 6 bulan buat main Replication lagi Jadi post-pasti main Replication sekarang ya Karena ntar-mentar lagi udah nggak ada lagi Nah, jadi itu untuk game mode changes Itu udah rotasi 2 minggu sekali Udah, itu bagian-bagiannya udah beres Nah, bagian kedua Gue pengen ngebahas tentang update Valorant Jadi biasanya Valorant itu update setiap 2 atau 3 minggu sekali Dimana ada 2.1, 2.01, 2.02, 2.03 Sampai sekarang 2.09 kan Nah, seharusnya kan 2.10 nih sebentar lagi nih Tapi Valorant tidak mau mengupdate 2.10 Tapi ntar bakal langsung 2.11 Kenapa? Kenapa nggak ada 2.10? Kenapa langsung 2.11? Jadi, Valorant itu karena mereka menggunakan Unreal Engine-nya dari Epic Games kan Nggak, beda ya game, guys ya Jadi ini bukan Valorant nggak bakal masuk Epic Games Tenang, nggak Valorant tetap sendiri lagi Tapi mereka menggunakan engine dari Epic Games Yaitu namanya Unreal Engine 4 Nah Jadi, mereka itu bukan pake Unreal Engine 4 Langsung diceplek, langsung tempel jadi Valorant Nggak Mereka itu modify lagi Mereka mod sendiri lagi Unreal Engine 4 sama sistem engine-nya Valorant Mereka bikin engine sendiri sama Unreal Engine digabungin Pokoknya jadi kompleks banget Jadi, kalau misalkan Unreal Engine ada update Valorant tuh nggak otomatis ke-update Karena mereka ini udah diampur aduk Udah kayak shock tuh aduk-aduk Udah strangled banget Nah, makanya karena Unreal Engine ada update yang lumayan penting sepertinya Valorant decide untuk ikutan update Tapi karena mereka nggak bisa sekali update langsung ke-update Jadi, Unreal Engine ini di-update Valorant juga harus update-nya manual Pelan-pelan lo dimasak ulang Ditusuk ulang Dagingnya segala macem Sampai jadi gitu kan Ya, analoginya masak lah ya Kayak harus masak sopnya ulang Nggak bisa lo Lo campur-campur kerewil-kerewil Jadi, nggak bisa Nah, jadi Ini Dibahas sama Riot Nu di Twitter Kalian bisa baca full-nya di description gue Ada link Twitter-nya Riot Nu Jadi, dia kasih screenshot-nya juga nih Tentang Unreal Engine Dia screenshot lagi pake sofa Di map Roblox Gue nggak tau udah map apa Jadi, kalian lagi liat screenshot-nya sekarang nih Jadi, intinya PS2.10 di-skip Karena Valorant developer Fokus untuk meng-update Engine-nya Valorant Jadi Update engine-nya buat apa Sampai sekarang Kagak ada yang tau nih guys nih Riot Nu sih bilang Belum ada kegunaan yang spesial ya Jadi, belum ada fitur Yang akan di-implementasi Karena memang belum tau Tapi mereka update Supaya bisa future-proofing aja Jadi, kalau mereka mau pake salah satu fitur Yang udah ada di Unreal Engine Tinggal dipake aja nanti Kemungkinan besar sih seperti ini ya Jadi, seharusnya Kalau kata Valorant developer Seharusnya Saat update ini kelar Harusnya Kita-kita sebagai player Nggak gitu berasa ada perbedaan Kalau itu terjadi Kalau kita tidak berasa Berarti mereka Did a good job And did a great job Tapi kalau mereka update Dan kita merasa Ada yang beda Ada yang catat Ada yang error Mereka ngacok Jadi, ya Nggak ada 2.10 Karena 2.10 akan memfokus Di update Update engine Dan ntar langsung 2.11 2.11 itu kurang lebih 1 bulan dari sekarang Oke Dari video ini di upload Jadi, lo tinggal lihat nih Tanggal 23 Mei 2021 Kalau lo nonton udah 2050 Gue udah nggak tau Udah 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 nyampe update 3 juta kali Jadi, udah Itu aja recapnya Untuk merecap ini semua Yang berubah adalah GameWat akan digilir 2 minggu sekali Dan 2.10 di skip Jadi, udah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe See you guys di video selanjutnya Bye-bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it